Intro Sebagai pameran kendaraan dunia terakhir tahun ini, Los Angeles Auto Show tentu patut dinanti. Dengan menawarkan lebih dari 60 mobil debut yang telah dicatwalkan. Acara yang diselenggarakan di Los Angeles Convention Center ini akan menjadi perhatian berbagai kalangan. Karena sejak pertama kali berlangsung, Los Angeles Auto Show tahun ini menjadi salah satu yang sangat penting karena beragamnya kendaraan yang akan disajikan. Kami coba memilih 8 kendaraan untuk sedikit diulas menjelang perhelatan dunia ini berlangsung. Yang telah warawiri sebagai mobil konsep di Tokyo Motor Show, Mazda 3 baru ini dipastikan akan menandai awal dimensi baru kenikmatan berkendara bagi pengembarnya di seluruh dunia. Mazda generasi keempat ini menggunakan platform yang baru yang disebut Sky Active Vehicle Architecture. Infonya menggunakan mesin 2 liter super kemampuan 180hp dan porsi 230nm. Honda Passport Honda akan memperkenalkan Passport 2019 baru sehari sebelum membuat debut globalnya di LA Auto Show. Mobil ini dirancang dan dibangun menjadi SUV di atas CR-V, tetapi tetap kelihatan ringan dan bisa menjadi mobil sehari-hari. Toyota Camry TRD Toyota Camry dikembangkan dengan kemampuan yang lebih cepat dibanding Camry sebelumnya. Tersedia di tahun 2019 untuk model tahun 2020. Camry TRD akan didukung mesin V6 3,5 liter yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Dan disuguri sejumlah peningkatan kinerja meliputi penguatan sasis, kenal pot ganda, velg 19 inci, aero kit, dan trim interior TRD yang unik. Hyundai mendalami permainan SUV dengan meluncurkan model baru. Namanya Palisade yang diambil dari tempat yang indah di California Selatan Pacific Palisades. Segmen Hyundai Palisade di atas Santa Fe di jajaran SUV Hyundai. Memang belum melihat wujud sebenarnya, tetapi sangat menarik jika mendengar info awalnya karena SUV ini menawarkan 3 baris kursi, ruang untuk 8 orang, dan bagasi yang lumayan, serta kemampuan jelajah seperti di iklan terserupungnya ini. Porsche 911 baru atau yang dikenal sebagai tipe 992 akan memulai debutnya di Los Angeles. Cukup lelah mencari info tentang mobil ini. Beberapa foto yang ada hanya low res, tetapi bisa dilihat ada perbedaan di bagian turitan dibanding tipe sebelumnya. Lampu mata elang secara kasat mata hampir sama, walaupun sebenarnya ada perbedaan. Power mobil ini kemungkinan akan diperkuat menggunakan turbo charge. Konsep Volkswagen ID. Boost Cargo Volkswagen ini diharapkan oleh perancangnya bisa menjadi tren mobil van listrik di tahun 2020. Bahkan mereka optimis ID. Boost Cargo terjual 1 juta unit di 2025. Konsep mobil van atau micro bus yang pernah membuat VW berjaya di masa lampau ini diyakinnya akan berhasil kembali, apalagi sekarang menggunakan penggerak listrik yang mampu menempuh jarak lebih dari 500 km. Mercedes AMG GTR Pro Mercedes AMG GTR sudah kita ketahui sebagai supercar yang cukup beringas. Selain derungan kenalpol yang keras, tetapi ada yang lebih keras lagi adalah Mercedes AMG GTR Pro. Nanti di Los Angeles Auto Show akan terungkap. Walau infonya masih minim, tetapi paling tidak mobil ini diketahui dikembangkan seperti mobil balap Mercedes Benz di kelas GT3 dan GT4 AMG. Pasti sangat. BMW akan memamerkan M340i X-Drive 4W yang didukung oleh mesin twin turbo charge 3 liter 6 silinder segaris yang dapat menghasilkan 374 HP, membuatnya melesat 100 km per jam hanya dengan waktu 4,4 detik. Tidak salah bila air flow yang besar di bagian muka mobil ini terlihat mendukung performanya tersebut. Tetapi paling menarik perhatian adalah velg 20 inci yang terbuat dari aluminium single piece dengan desain yang unik. Dipercantik dengan side skirt seamless senada dengan warna bodi. Di bagian belakang tak kalah menarik terdapat spoiler dan diffuser carbon fiber. Sangat keren. Sebenarnya masih banyak lagi mobil-mobil yang akan muncul di Los Angeles Auto Show 2018, seperti Audi e-tron, Nissan Maxima, Mercedes Vision, dan mobil-mobil konsep lain sebagainya. Demikian ringkasan preview Los Angeles Auto Show 2018. Thanks for watching. See you.